Kita menuju Padang Tribuners, sebagian dari Anda mungkin belum mengetahui bahwa di kota Pariyaman, Sumatera Barat, ini memiliki kampung unik bernama Kampung Makanan Ringan. Sesuai namanya, kawasan ini banyak menjajakan makanan yang merupakan hasil olahan pelaku UMKM masyarakat setempat. Cukup banyak outlet-outlet atau kedai yang menjual kuliner-kuliner tradisional di sana. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya mengenai kampung unik satu ini, sudah bergabung bersama saya, Rekan Wartawan Tribun Padang Wahyu Bahar dari lokasi. Halo Wahyu. Wahyu, bisa dijelaskan kepada Tribuners di mana kampung makanan ringan ini dapat dijumpai di kota Pariyaman? Wahyu, bisa mendengar saya? Halo, Dia. Iya. Wahyu, bagaimana bisa dijelaskan di mana Tribuners bisa menemukan kampung makanan ringan ini di kota Pariyaman? Jadi, Rekan Dea Tribuners di kota Pariyaman, Sumatera Barat, punya kampung unik bernama Kampung Makanan Ringan. Kampung Makanan Ringan ini secara administratif berada di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Tengah, Kota Pariyaman. Kampung ini berada di Kota Pariyaman, tidak jauh dari Pasar Pariyaman dan Pantai Gandoria. Lalu, apa nih keunikan yang dimiliki Kampung Makanan Ringan ini? Kampung Makanan Ringan sendiri, lokasinya sangat strategis nih. Punya Gapura yang unik nih. Di Gapura tertuliskan Kampung Makanan Ringan. Nah, di kawasan tersebut banyak dijumpai kedai atau outlet yang menjual makanan khas tradisional Kota Pariyaman sendiri. Lalu, Wahyu, bagaimana pantauan dan juga suasana di Kampung Makanan Ringan tersebut? Jadi, di kawasan Kampung Makanan Ringan, di Kampung Perak tersebut, di jalannya tersebut, di samping kiri maupun kanan, berjejer, outlet-outlet, atau kedai-kedai yang menjual ladu aray pinang sebagai jualan utamanya. Jadi, di sebelah kiri maupun sebelah kanan berjejer, kedai-kedai tersebut. Iya. Lalu, sebenarnya kapan Kampung Makanan Ringan ini mulai diresmikan? Sesuai informasi yang kami himpun di lapangan, melalui Kepala Dinas Perindustrian Perkangan Keperasi dan UKM Kota Pariyaman, mengatakan Kampung Makanan Ringan tersebut diresmikan pada tahun 2017. Jadi, pemerintah Kota Pariyaman melalui Kota Pariyaman saat itu meresmikan Kampung Makanan Ringan ini pada tahun 2017. Ya, mungkin bisa diinformasikan berapa banyak outlet atau kedai jajanan khas yang ada di Kampung Makanan Ringan itu? Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perindustrian Perkangan Keperasi dan Keperasi UKM Kota Pariyaman, Ibu Sniyeti Zaunit, ia mengatakan bahwasannya saat ini terdapat sekitar 50 outlet atau kedai yang menjual makanan khas Kota Pariyaman. 50, dia. Iya. Lalu, jenis jajanan utama yang ada di Kampung Makanan Ringan itu apa saja? Berdasarkan informasi sebelumnya, bahwasannya Kota Pariyaman punya makanan khas yaitu Ladu Aray Pinang. Nah, Ladu Aray Pinang adalah satu-satu jualan utama dari pedagang-pedagang UMKM yang ada di Kampung Makanan Ringan ini. Iya. Terima kasih, Wahyu, untuk informasinya. Selamat kembali beraktifitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!